Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jabi ini baru ngambil VM01 produk dari VMG Virgo Master Gun ini mau kita rakit dulu karena mau kita tes akurasi ya teman-teman sekalian ngecek kondisi unitnya ada kendala apa yang terjadi nanti semoga enggak ada jadi kita pasang dulu Oke ini OD27 speknya teman-teman ulangi lagi biar teman-teman tidak apa sering tanya-tanya lagi ya karena ini monel tabungnya terus speknya OD27 tebal 2 mm cokelat kabel ya gini perakitannya mudah ya nih cuma pakai ini baut l-hip kunci l-l untuk Oh ini kurang maju di lagi teman-teman Oke nah gini Hai selur ah nih kita pasang nanti kita coba akurasinya itu bagaimana kurang rapatnya kurang set gitu sangat presisi meskipun ini pakai satu baut jadinya harus presisi ya ini tadi tadi set set oke nah kita pasang grendelnya kaya grendel pintu ya sama wis cuma ini kan grendel senapan angin tracknya ini tiga eh tiga dua walaupun diukur adalah khususnya untuk akurasinya ya saya lihat aja nanti di video ya yang lain ya nggak bisa saya satukan ini sonic nek di jadikan satu videonya hal-hal saved tak kacau Kenapa kacau nya Dapat teguran lor Ini Kayaknya piring kaku lho teman-teman Dan kayaknya Power nya gede Set Ini nanti meskipun Power nya Standart nya ini Tapi saya kasih bonus pair juga Bonus pair lagi Biar kenapa Kalau kurang power Sampai kasih pair yang Saya bawakan Bonus nya itu Biar Lebih mantep Akurasinya Power nya maksudnya Sudah jadi Untuk quick fill nya Ini Ini nanti kita settingkan sekalian Perdam nya Biar unit datang langsung Bisa dipakai Nggak Ribet lagi yang punya Terus unit yang saya Review ini teman-teman Semuanya itu Pasti sudah Tahap pelunasan Sudah lunas Sudah Ditransfer Jadi Kita sudah siap Untuk Ngecek-gecek Kayak gini Terus Kita kirim Masih belum bisa Melayani COD Teman-teman Posing Nggak kena Oke Itu ada Serabut-serabut Itu ya Nanti kita betulkan Nah kelihatan ya Ini perdam nya Bermasalah Nanti kita buka ini teman-teman Ya Buka Terus Itu yang Serabut-serabut di dalam itu Kita bersihkan Oke Sip Untuk jenis popor yang ini teman-teman Ini Masih Berapa ya Kalau nggak salah Tinggal Empat pucuk Kalau nggak salah Ya sepuluhan aja Yang model Bolong Ngarani Mas popor Bolong masih Nah Masih Sedikit Yang nggak banyak Yang banyak Yang produksi Terus itu yang klasik Yang klasik Walaan teman-teman Makanya agak dikebut Yang klasik Terus Ini nanti kita Tes dengan Ini teman-teman Thompson Predator Ini yang Produk mana ini Meet in Mana Meet in Cina Ini ya Yes lumayan Bisa bantu-bantu Untuk Tes operasi Ini spare partnya Kita cek Ada yang ketinggalan nggak Semuanya ada teman-teman Tinggal Kita setting Perdam Dan nanti Tes akurasi Untuk tali sandangnya Ini tali sandang jerat Jenis kecil Kalau saya Malah suka ini ya Daripada yang lebar Ini kalau Di bahu Langsung Pas Nggak Meleset-meleset Gitu teman-teman Ini juga Gampu Nggak Nggak Begitu Keras Terus Untuk Larasnya Ini tadi Larasnya Kuningan Standarnya Kemarin Ada teman kita Yang minta Larasnya Baja Walah Ternyata Malah Yang dipakai Yang malah Yang standarnya Akhirnya Karena Larasnya Itu yang Beli yang Bermerek Itu bermasalah Masih Bagusan Yang VM01 Lupa saya Namanya Untuk Pressure Nanti kita Isi di 3500 Aja Kita cek Kepresisiannya Ya Presisi Nggak Lur Cek Meskipun Ini Sudah Dijaga Kepresisiannya Tapi Kita Tetap Ketika Sebelum Kita kirim Jadi Cek Lagi Lur Ini Oke Sampai Sama Ya Presisi Nilur Patriannya Itu Patriannya Tebel Patriannya Pas Ya Terus Ini Kita cek Tracknya Tiga Track Dua track Dua track Teman-teman Satu Dua Nah Dua track Ya Nah Nah Enak Teman-teman Triggernya Enak Terus Ini Teman-teman Saya tunjukkan Produk dari Blitar Semuanya Yang dari Blitar Untuk Pengacatan Kalau Sampai Yang Ngecek Nih Dikuku Gini Teman-teman Ini Nggak Bisa Ngelupas Nggak Ngelupas Teman-teman Nah Ini Nggak Ngelupas Ini Cuma Kotorannya Aja Yang Bersih Nah Nanti Kita Gosok Kotorannya Ya Ini Apalagi VM01 Ini Catnya Beda Dengan Produk Yang Lain Ini Lebih Kuat Lebih Kuat Dan Tidak Mudah Ngelupas Ini Meskipun Ini Tipis Mudah Ngelupas Teman-teman Untuk Makan Catan Itu Didasari Dulu Terus Terus Nanti Pakai Cat Yang Matte Seperti Ini Tentunya Sangat Berkualitas Ya Nggak Asal Ngecat Ini Kena Kena Kardus Ya Terus Ini Saking Tebal Ngecat Dasarnya Ini Pakai Di laser Ini Nggak Nggak Begitu Kelihatan Pokoknya Kelihatan Samar Samar Nggak Apa Teman-teman Yang Menter Hasilnya Finishing Rapi Gini Nah Untuk Pengisian Pengisian Ini Pakai Quick Fill Tentunya Kalau Quick Fill Pasti Mano Depan Seperti Ini Oke Ini Nah Ini Teman-teman Pas Nanti Nanti Putar Gini Set Nah Untuk Pelindung Laras Pelindung Laras Pelindung Dread Nanti Kita Setting Sekali Ini Perdam Kita Buka Dulu Perdam Tadi Kan Agak Bermasalah Ya Daripada Nanti Nunggu lama Tes Akurasinya Juga Nanti Kan Di Video Yang Lain Ini Biar Cepat Kita Akhiri Aja Teman-teman Biar Cepat Kita Setting Setting Ini Biar Bisa Cepat Dites Akurasinya Oke Terima Kasih Saya Endur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngawir